Nomor satu, kita harus tahu tata cara bersolawat, tata cara bersolawat, bukan bentuknya solawat, kalau modelnya solawat itu macam-macam, ada solawat ibrahimia, ada solawat ngaria, ada solawat mojia, solawat macam-macam, ada solawat yang ditulis oleh sohabat dari nabi, ada solawat yang ditulis oleh sohabat, memang karya soha, sohabat, ada solawat yang ditulis ulama, dapat mimpi dari nabi, ada solawat yang ditulis ulama, memang karya ulama, semua solawat bagus. Tapi caranya bersolawat, ini banyak orang gak paham, caranya bersolawat. Sebelum saya bahas caranya bersolawat, saya mau kasih tahu, nge-nabi itu gak boleh ditinggal, dan gak bisa ditinggal, makanya orang yang gak mau pakai nabi gak mungkin masuk surga, tentu, ada orang percaya sama Allah, Saya percaya tidak ada Tuhan, saya tidak akan menyebutuhkan Allah, yang maha besar Allah, yang maha hebat Allah, tapi kalau untuk syahadat sama dengan nabi, saya gak mau. Dia gak mau sama nabi, Allah gak butuh. Kamu percaya sama aku, gak percaya sama nabiku, peen, orang pakeen gitu kata orangnya, peen sana, gak kandungi selamu, ditolak sama Allah, subhanahu wa ta'ala, ditolak. Harus satu paket, syahadatun ta'id sama syahadatun rasul, la ilaha illallah muhammadun rasulullah, sholat, saya sholat, bapak ibu sholat, kita sholat, ada hiat akhir, ada hiat akhir, gak mau sholawat, diterima atau ditolak, ditolak. Harus ada sholawat pada nabi Muhammad SAW, gak sholawat sama nabi, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat ini dari awal rokaat, mungkin yang sholat rangis, yang sholat baca al-fatihah, baca al-qur'an, baca surat-surat, mungkin yang dibaca 30 juz dalam sholawat, tapi ada ayat akhir, mah sholawat, ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sah, gak kanku sholat. Khotibnya pintar, khotibnya kelarnya macam-macam, khotibnya bisa membuat masjid geludung, luar biasa kan? Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Allah 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 mati hebatnya khotibnya hebatnya luar biasa tapi khotibnya tidak baca sholawat tidak bersolawat dalam khutbahnya sholawat itu rukun khutbah tidak baca sholawat tidak diterima sholawat khutbah Jum'atnya tidak diterima berarti sholat Masjid patar semuanya tidak tangguh Masya Allah gara-gara tidak bawa sholawat jenangan doa saya doa Allahumma ya daljalali walikram Allahumma ya muji basa ilim Allahumma atas salam amin jasalam dan seterusnya dan seterusnya muji-muji Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar la illa Allah subhanahu wa ta'ala muji Allah semacamnya terus domo kalau gak diawati sholawat gak ditutup sholawat apa kata Allah lewat istana di Muhammad SAW doanya ditolak kalau gak pakai sholat sholawat berarti sholawat itu penting atau sangat penting penting atau sangat penting sangat penting berarti kalau ada orang meremehkan sholawat kurang ajar atau gak kurang ajar ada orang sholawat kok diremehkan ngopo oligil sholawatan sholawatan buat apa sholawatan apa manfaatnya duduk sholawatan sholawatan karena lebih baik baca Al-Qur'an daripada sholawatan lebih baik baca Al-Qur'an daripada sholawatan lebih baik ngaji daripada sholawatan kalau orang-orang seperti itu orang gak paham cekar paham tingkat tinggi Hai nanti saya jelaskan boleh terlalu banyak yang mau dijelaskan ya nama bohongnya kapan tuh lanjut ya sholawat itu perintahnya jelas inna Allah wa malaikatahu yusalluna alain nabi yaa ayyuhalladhi inna amanu fallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa alaih wa sahbih perintahnya jelas inna Allah sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. sesungguhnya malaikat malaikat Allah selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. kemudian Allah yang nombang hei orang-orang yang beriman hei orang-orang yang percaya sama aku hei orang-orang yang percaya sama Rasulku hei mu'minin mu'minat salu alaihi wa sallimu taslima kalian semua sholawat sama Nabi salam sama Nabi dengan sholawat dan salam yang banyak dan baik saya mau nanya yang merintah siapa siapa yang merintah yang diberintah siapa kita yang merintah siapa Allah yang merintah siapa coba teriak yang keras yang merintah siapa yang diberintah siapa kita oke nah saat itu kitanya adalah sahabat Oh yang ini turun ditinggal sahabat ya sahabat lu moro ngadepkan jenabi Muhammad s.a.w. ya Rasulullah amasalam kut arafnah ya Rasulullah kalau bab salam kami udah paham assalamualaika ya udah pak paham sahabat ini perlu diperhatikan sahabat nanya sahabat gak pernah bertanya apa bentuk sholawat paham ya bukan jenisnya sholawat tapi cara bersolawat apa artinya sholawat sholawat dari kata al-sholah jamaknya sholawat wa'ilnya namanya sholah il-sholil sholatan sholih sama dengan orang sholat artinya berdoa jadi ketika Allah perintahkan sahabat selu kalian hendaknya semua mendoakan nabi Muhammad s.a.w. kalian mendoakan nabi Muhammad s.a.w. sahabat itu ya bingung nah kami ini suruh doakan nabi apa loh nabi itu yang nanti buka surga ya nabi yang pakatnya tertinggi ya nabi yang paling hebat ya nabi nah harus mendoakan apa yang dimaksud Allah itu mendoakan yang bagaimana sahabat nanya gimana ya Rasulullah caranya kami mendoakan kamu maka nabi menjawab puluh ucapkan saja Allahumma suni ala muhammadin wa ala alih muhammadin Allahumma suni ala s.a.w. ala alih s.a.w. muhammadin Rasul mengajarkan sampaikan saja ucapkan saja Allahumma ya Allah engkau lah yang bersolawat kepada nabi dan bersolawat kepada warga nabi sekarang cepat direnungkan yang nyuruh sholawat siapa? yang disuruh siapa? kita banyak sama nabi nabi caranya sholawat bagaimana? nabi jawab bilang saja sama Allah ya Allah Allahumma artinya duhe Allah betul kan? Allahumma rzumni ya Allah tolong beri aku rezeki Allahumma afini ya Allah tolong beri aku afi afiya Allahumma rzumna salamah ya Allah tolong beri aku rezeki keselamatan Allahumma Allahumma ya Allah pak tolong dalam sholawat kita semua pakai Allahumma atau ya Rabbi duhe'al Allah Allahumma salih ya Allah tolong kamu yang sholawat sama nabi Muhammad SAW ya Allah tolong kamu sholawat sama nabi tadi yang nyuruh siapa? yang disuruh siapa? kita terus kita ngomong apa? ya Allah tolong kamu yang sholawat sama nabi Allahnya jawab kalau Allah dan malaika terus-terusan sholawat sama nabi kalian ini loh yang wumin-wumin ini kalian sholawat dan salam sama nabi kita jawab Allahumma ya Allah tolong kamu sholawat sama nabi Allahnya jawab lagi Allah selalu sholawat sama nabi malaika selalu sholawat sama nabi kalian yang beriman ini loh kalian ayo sholawat salam sama nabi kita jawab Allahumma salih alam saygina Muhammad ya Allah tolong kamu sholawat sama nabi Muhammad sekarang saya mau nanya kalau begitu bapak ibu udah pernah sholawat belum? gak pernah bu yang sholawat itu bukan kita yang sholawat siapa? Allah nah kita ngapain? minta tolong sama Allah kusti Allah tolong kamu saja yang sholawat makanya habib dan kiai cari di jagad layak yang punya pendapat ini cuma habib sama kiai sangin minatnya habib sama kiai celinya memahami ayat dan had hadir makanya habib dan kiai mengeluarkan fatwa satu-satunya amal yang tidak mungkin ditolak adalah sholawat sepuluh nipun sepuluh nipun begini kalau sholat Allahu Akbar yang sholat siapa? kita kalau kuasa nah waitu sumabodim yang kuasa siapa? kita kalau haji yang haji siapa? kita kalau sedekah yang sedekah siapa? kita kalau istighfar yang istighfar siapa? kita kalau tasbih yang tasbih siapa? kalau takbir yang takbir siapa? kalau baca Al-Qur'an yang baca Al-Qur'an siapa? kalau sholawat yang sholawat siapa? Allah yang sholawat siapa? Allah kita ngapain? cuma minta ya Allah tolong kamu sholawat pertanyaan saya lah kalau Allah nyolawati yang sholawat Allah kira-kira diterima atau ditolak? nggak mungkin ditolak pasti diterima ini harus paham semuanya dulu paham semuanya? jadi jenengan kalau sholawat itu nggak mungkin ditolak pasti diterima kenapa? lho kita minta tolong sama Allah bukan buat kita kok Allahumma sholli ala sayyibina Muhammad kita minta sama Allah buat kekasihnya Allah buat yang disayangi Allah buat yang dicintai Allah buat yang betul-betul dimuliakan oleh Allah kita minta Allah memuliakan yang dimuliakan Allah mendoakan yang dimuliakan oleh Allah bukan untuk kita kita minta untuk Nabi Muhammad SAW masa ditolak sama Allah nggak mungkin Allah nyajah ngomong wa inna allaha wa malaikatahu yusalduna ala nabi makanya kita tinggal nunut Allahumma sholik tolong ya Allah kamu yang sholawat sampai disini jelas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih